Oke halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Alhamdulillah hari ini udah bisa mulai kita testing Si unit baru saya saya kebetulan juga belum ada nama lagi buat unit baru ini mungkin dari teman-teman semuanya Ada yang berpendapat mungkin buat kasih nama ke unit baru saya silahkan tulis aja di kolom komentar ya Jadi hari ini kita gak terlalu fokus untuk berburu dan juga gak terlalu fokus untuk review lagi Cuman nanti kita sambil nyanggung sambil tes akurasi di jarak 35 sampai 40 meter karena spotnya hanya ada itu yang jaraknya lumayan ya Sekitar 35 sampai 40 meteran Jadi tadi itu sebetulnya tadi pagi tadi siang udah saya bikinin video Cuman karena lupa belum bikin intro sama closing jadi saya baru bikin sekarang Terus juga karena tadi siang itu baterai saya tiba-tiba habis ngebrok ya Jadi yaudahlah yang penting intinya itu udah ke video semuanya Jadi gimana nih menurut teman-teman kalian yang udah lihat unit saya kemarin sebelum saya potong laras Hingga saya potong jadi ini 50 cm teman-teman Jadi 50 cm segini larasnya Gimana menurut teman-teman ini lebih manis sekarang atau yang 70 cm menurut kalian Jadi buat oh ya sorry juga buat yang tanya-tanya harga unit saya ya Saya itu sensor harga karena ini unit itu bukan unit pasaran Maksudnya gimana ya kayak chamber itu juga ada ini karena kemarin ada sesuatu jadi harganya murah gitu Terus ini laras juga harganya segitu karena dari temen juga karena ini barang bekas padahal bekasnya itu cuman Gak belum pernah dipakai guys jadi ini ibaratnya masih baru cuman kemarin sepet di test akurasinya aja sama temanku Dan dia juga gak pernah buruk Akhirnya larasnya cuman nganggur dia udah pasangin ke saya Gitu guys jadi juga popor udah buatan dari tim saya makanya harganya juga udah miring-miring kalau saya total-total ya nanti ketemunya Agak murah guys tapi kalau kalian sendiri yang membuat itu pasti bengkak gede karena ya itu Alhamdulillah udah ada yang nyecil seperti ini karena kemarin ada cancel order ya semacam cancel order lah Jadi harganya itu turun berapa ratus ribu sendiri Kayaknya sekitar 300 ribu turun itu udah nominal yang cukup gede ya Apalagi ya lumayan lah nanti ongker juga lumayan kan ketanggung-tanggung Popor juga buatan tim jadi lebih murah ini laras dari temen dan ini sepup Itu juga buatan dari sendiri Di sub-tiger saya copot pipot juga Jadi ya kalau teman-teman bikin mungkin habisnya lumayan ya Bisa dikira-kira lah yang resmi CNC itu harganya berapa sekitar 2 jutaan Terus tabung juga temen-temen bisa prediksi seberapa gitu ya Tapi kalau ngerakit itu ya resikonya jadi apa nggak Bukan masalah kita nggak bisa menggunakan senapan kita Nggak cuma nanti akurasi sama popor terus boros iritnya angin itu nggak sesuai harapan kita Bisa saja terjadi karena itu kita cuma ngerakit sendiri ya Alhamdulillah punya saya oke banget sesuai harapan dan keinginan saya sejak-jak dulu kalai Enggak pengen tabung yang gede gitu dapat tabung segini itu kelihatannya bagi saya itu cukup manis sekali Yaudah gitu aja nanti silahkan teman-teman cek aja akurasi di video setelah ini saya tampilin Tapi iya setelah ini saya tampilin dan juga tadi udah poin beberapa ekor tekukur Kalian lihat aja gimana keseruannya oke Ini cuma cuplikan aja dan saya hanya salam pembuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jadi di depan saya itu ada satu ekor pun tekukur tuh tiba-tiba hingga peta shot Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Oke teman-teman jadi tadi niatnya cuman sambil tes akurasi tes grouping aja di sini kan tempatnya agak luas ya ada tekukur dateng cuman saya juga sambil iseng-iseng bawa pikat sih ini tuh MP3 saya pikat ada beberapa ekor tekukur yang turun dan kebetulan yang tersisa hanyalah yang di depan sini yang paling deket deket banget itu jaraknya 15-20 meter ya 20 meteran lah jarak setting saya kalau pakai uplik segitu langsung letak semoga aja enggak dimakan garangan ya temen-temen kita coba ambil langsung aja poin pertama ini pertama kali jatuhin tekukur pakai unit PCP buatan sendiri rakitan sendiri pokoknya mantap itu ukurnya banyak banget tapi saya pikat malah terbang ke sana tadi sudah pasti mati jatah guys nih temen-temen Alhamdulillah nggak ada garangan Oh mantap guys Oke kita langsung kembali aja kesanggungan di samping Solo eh nanti aja kita disanggungan sambil nunggu-nunggu karena kalian ada tekukur lagi dateng nunggu-nunggu di sana ada lagi hai 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 mantap lewat sela-sela itu Oke berai jadi ini sedikit mendung disana mendung ya tadi itu ada garangan gede buat ukuran kucing dewasa kucing tua lah itu gede buat itu disitu kebetulan saya lagi nyantai dan habis dan saya pakai enggak saya masukin di sini ya kalau udah udah masukin di sini tinggal saya tarik kokan hilangin kamera seder masih sempat mungkin tadi saya pikat sekitar lima menitan enggak keluar jadi ya udah nggak papa karena memang kadangannya udah tua itu biasanya berpengalaman dengan suara pikatan jadi saran saya kalau kalian ketemu garangan yang ukurannya jumbo berarti itu wah istimewa banget ya itu jangan dipikat kalau bisa temen biasanya itu itu dia nggak bacalan mendekat tapi malah lebih jauh karena dia takut dia itu seperti punya insting tersendiri atau pengalaman yang lebih banyak udah banyaklah pengalamannya mungkin kebedil-kebedil ketebak-tebak orang gitu biasanya seperti itu sih kalau menurut pengalaman pribadi saya ya jadi kita sabar aja tunggu untuk ukur atau garangan wih mantap bismillahulukur mantap jatuh guys oke temen-temen itu temen saya itu Aris lagi ngambil wih dadadadau lihat pokoknya ketemu po oh weh mantap oleh dapat tekukurnya itu guys mantap ini poin yang kedua kalinya jadi di Hai pon ini masih sama kita sanggong di bawah sini dapat dua ini guys Hai weh yoi kang bebek Oke teman-teman jadi ini ada dua orang teman saya tiba-tiba datang saya sambil bawain kopi dulu enak banget jadi kita langsung aja tes untuk akurasinya ini tadi udah saya coba di 35 sampai 40 meter ke depan ya itu tadi udah grouping lumayan rapat tapi kadang masih sedikit meluncat ke atas sekitar 2 sentian kita coba ya ini sambil saya rekam ini dan enggak ada single-shoot enggak ada yang enggak ada single-shoot enggak ada magazin kita manualan langsung masukin aja tuh kita buat lubang oke nih kita masukin satu-satu ya gini mantap selesai siap 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.